P.S.M.S. Medan hanya mampu unggul 1-0 di uji coba ketiga kontratim amatir PSTDM di lapangan Kebun Bunga, Medan, Prabu, tanggal 13 Februari tahun 2019. Amatan Tribun, sejak menit awal permainan legimin dan kawan-kawan tampak mulai membangun serangan. Alhasil di menit 33 Bayu berhasil mencatat gol usai menyambut bola dari tendangan keras kapten P.S.M.S. tersebut. Serangan demi serangan juga dilancarkan anak-anak TGM. Namun kesigapan kipar baru Ayam Kinantan asal Persiraja Rahmanuddin, mampu menghalau setiap serangan. Sklar 1-0 berakhir hingga turun minum. Memasuki babak kedua, pelatih P.S.M.S. Abdurrahman Gurnik mulai memasukkan pemain-pemain pilar, seperti striker Tambut Naibahu. Namun, eks penyerang P.S.S. Sleman tersebut baru bisa menunjukkan tajinya di menit akhir. Ini merupakan gol perdana-nya. Pertandingan lewat sundelannya membuat P.S.M.S. unggul 2 gol hingga akhir laga. P.S.M.S. P.S.M.S.